Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kenalin nama aku Zahira Janatin Alpapa Jadi hari ini aku bakal ajak kalian Buat keliling-keliling di SMA Negeri 3 Sambil kita lihat-lihat nih Gimana sih proses pembelajaran Di SMA Negeri 3 Semasa pandemi kayak gini Daripada kelamaan intro Kasian yang ngedit Yaudah yuk cus kita jalan-jalan Let's go Nah teman-teman Prosedur pertama yang harus kita lakukan Setelah sampai di sekolah Dan kita memarkirkan kendaraan Kita di parkiran yang telah disediakan Kita diwajibkan untuk mencuci tangan Setelah itu baru kita melecek suhu Dan baru bisa masuk ke dalam sekolah Nah teman-teman Kali ini saya akan memberikan contoh Kepada kalian bagaimana sih Langkah-langkah yang harus kita lakukan Ketika kita pertama kali sampai di sekolah Yang pertama adalah mencuci tangan Jangan lupa menggunakan sabun ya Teman-teman Setelah mencuci tangan Kita diharuskan untuk mengecek suhu tubuh kita Sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah Jika suhu tubuh kita berada di angka 37 derajat Kita diperbolehkan untuk pulang Dan mengikuti pembelajaran secara daring Teman-teman Bisa kita lihat Beginilah penerapan protokol kesehatan Yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Selama pembelajaran tatap buka Yaitu menjaga jarak Nah Kita sudah berada di depan salah satu kelas Yuk kita intip ke dalam Jadi teman-teman Beginilah suasana kelas Ketika sedang Dalam proses pembelajaran Kita diwajibkan untuk menjaga jarak Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Yaitu pakai masker Dan menjaga jarak Nah teman-teman Di sebelah saya sudah ada tempat cuci tangan Yang disediakan oleh sekolah Sebagai salah satu contoh penerapan protokol kesehatan Sekolah menyediakan tempat cuci tangan Di depan setiap kelas-kelas yang ada di sekolah Ingat ya teman-teman Kita harus sering-sering mencuci tangan Selama pandemi seperti ini Sedat ya Airnya sangat beras Dan sabun cuci tangannya juga banyak Oh iya Setelah mencuci tangan Jangan lupa ditutup lagi ya kerannya Menjaga jarak adalah salah satu contoh protokol kesehatan Yang wajib kita terapkan Semasa pandemi seperti ini Dan tentu saja SMA Negeri 3 menerapkan protokol kesehatan tersebut Kita tidak diperbolehkan untuk bersentuhan Dan kita harus menjaga jarak Nah sekarang saya sudah bersama salah satu murid SMA Negeri 3 Kota Jambi Yaitu Lufian Di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua Apa aja sih yang harus kita siapkan Untuk datang ke sekolah semasa pandemi seperti ini Dan yang pertama adalah Ya pasti ya buku Setelah itu yang harus disiapkan adalah Bekal Karena kita tidak boleh ke kantin Dan kita tidak boleh keluar kelas selama istirahat Dan minum tentu saja Dan jangan lupa ya hand sanitizer Dan yang terakhir adalah masker cadangan Itu saja Lufian Nah itu guys yang harus kita siapkan Untuk datang ke sekolah Semasa pandemi seperti ini Jadi teman-teman Ini adalah pelaksanaan jam olahraga Di SMA Negeri 3 Kota Jambi Yang dilakukan di lapangan basket SMA Negeri 3 Kota Jambi Siswa diwajibkan untuk tetap menjaga jarak Dan memakai masker Nah teman-teman Sekarang sudah jam istirahat nih Nah karena keadaan sedang covid kayak gini Kita tidak boleh keluar kelas Walaupun saat jam istirahat Tetap harus di kelas Dan membawa bekal dari rumah Nah teman saya Ima disini Akan memperagakan kepada kalian Gimana sih cara makan di kelas yang baik Semasa covid seperti ini Yang pertama ya tentu saja ya Membuka masker Letakkan masker di tempat yang bersih Jangan di tempat yang kotor Setelah itu Jangan lupa pakai hand sanitizer dulu Sebelum makan Dan setelah itu baru kita bisa mulai makan Ingat ya jangan sampai keluar kelas Dan harus tetap menjaga jarak dan kebersihan Nah teman-teman bisa kita lihat disini Bukan hanya siswa yang menerapkan protokol kesehatan Tetapi guru juga wajib untuk menerapkan protokol kesehatan Seperti menjaga jarak dan menggunakan masker Nah teman-teman Seperti itulah tadi Penerapan protokol kesehatan Di SMA Negeri 3 Kota Jambi Dalam pembelajaran tetap muka Seperti saat ini Jangan lupa ya tetap terapkan 3M Yaitu memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Saya Zahira Janatin Alfafa Pamit undur diri Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!